Salam Planters Nusantara Kegiatan kita kali ini berbagi informasi mengenai pecambah kelapa sawit yang palsu, abal-abal atau kampitan karena masih banyak petani kita khususnya petani sawit yang tertipu dalam mencari benih kelapa sawit yang unggul karena oknum-oknum penjual sekarang memanfaatkan kesempatan karena semua balai resmi sekarang antri nah ada banyak modus yang digunakan untuk menjual kecambah palsu, abal-abal ini yang pertama dengan modus ada orang dalam nah yang kedua ada modus tidak antri jadi langsung dapat nah itu bisa kita pastikan itu kecambah palsu atau abal-abal nah jadi kami kasih tips untuk membeli kecambah dari balai resmi kami rangkum aja ada empat yang pertama setiap balai resmi itu sistem pembayarannya menggunakan transfer ya jadi kalau ada teman-teman yang inbox atau menawarkan pembayarannya melalui COD itu bisa dipastikan abal-abal kemudian yang kedua setiap balai resmi pasti memiliki ini ya buku petunjuk manual nah sedangkan yang di abal-abal hanya kotak kosong nah kita lanjut yang ketiga oh cep yang ada di benih kelapa sawit itu biasanya kalau yang dari balai resmi samar-samar ya kecuali DP Sen dan Icalik nah selemi itu samar-samar kemudian yang keempat setiap balai resmi pasti menggunakan serbuk atau ini ya banyak dakron atau sejenisnya untuk kecampahnya supaya tidak ini ya tidak patah nah enggak kan saya akan kasih tunjuk kecampah kelapa sawit yang ini semuanya palsu bisa teman-teman lihat ini ini sama seperti kotak PPKS ya tetapi ini bisa teman-teman lihat ini kelihatan banyaknya ini juga sertifikatnya ini palsu ya ini juga dari capnya kelihatan sangat jelas jadi ini palsu ini juga ini ini PPKS juga tapi ini sambah awal-awal karena ini capnya kelihatan sangat jelas ini dari SD Bakri ya Costa Rica tapi ini palsu teman-teman seperti ini kalau teman-teman mulai nawarkan kalau bentuknya seperti ini palsu ini juga ini palsu juga kecampanya ini dari kelihatan capnya ini juga dari PPKS tapi ini palsu ya teman-teman abal-abal ini capnya ini kelihatan capnya sangat jelas jadi ini palsu ini juga ya kawan-kawan ini ini karena dari capnya aja udah kelihatan dan ini dari bentuk plastiknya enggak terlalu jelas ya yang kalau dari PPKS jelas ini ini dari Asinagri ya Topaz ini palsu juga ya teman-teman kalau hanya kotak segini pasti palsu karena kalau dari PT packagingnya enggak seperti ini ini palsu karena kelihatan jelas ini palsu juga nah ini teman-teman ini asli kalau gini nah ini palsu kelihatan jelas ya bedanya dari asli dari PPKS kalau ini dari abal-abal ini juga isi 250 butir ini juga dari kebanyakan yang dipalsu ini tuh dari PPKS ya kawan-kawan palsu ini palsu juga ini 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 lagi isi 250 butir nah ini kawan-kawan harus jelih ya jelitih dalam membeli kecambang kelapa saat karena ini hampir mirip sama-sama produk PPKS teman ini isinya 250 butir sayangnya dan plastiknya ini ada cek enak biru ini palsu ini palsu ini dari PPKS palsu juga ini dari Mariat ini palsu abal-abal ini dari Topas palsu juga ini ya palsu palsu juga di kawan-kawan nah ini jadi kebanyakan yang di ini yang di diru itu PPKS ini palsu palsu jadi kawan-kawan kalau ada yang seperti ini pasti abal-abal ya bukan dari balai resmi nah kelihatan jelas ya capnya PPKS abal-abal ini abal-abal nah ini juga kawan-kawan abal-abal ini abal-abal jadi semua gambar yang saya tampilkan ini kecambah palsu ya atau abal-abal bukan dari produk balai resmi biar teman-teman tahu dan bisa ini bisa ngerti mana yang kecambah asli mana yang kecambah palsu nanti kita akan buatin video juga khusus untuk kecambah asli bagaimana ciri-cirinya ini palsu ini kampitan ya nah ini oh TN1 ini ya baktitani nusandara ada juga oplosannya ini ya ini palsu baktitani bukan kayak gini bentuk nah ada juga yang pakai ini ya buku petunjuk tapi ini buku petunjuknya nampak kopian ini kotaknya palsu sempurna agro ada juga pulosannya ini SJ tapi ini palsu palsu pasir nagri dampi palsu juga nih langsung ada juga bahlias ini palsu ya kawan-kawan karena lonceng sendiri capnya bisa dilihat hanya menggunakan sinar ultra-priolet kalau enggak begitu capnya enggak akan dilihat yang ini jelas dan capnya juga BLRS salah ya ini palsu nih ini palsu nah udah canggih orang ya ikutin kotak dari PPKS ini palsu ini palsu palsu juga jam belah kecambar 250 butir ini palsu ini palsu ini palsu ini palsu ya kawan-kawan lihat capnya sok banyak ya ini palsu juga nah ini ya ini sama seperti bentuk PPKS temen bisa saya kami pastikan ini palsu karena PPKS enggak ada yang kayak gini dan ikatnya enggak ada akreditasinya kan komite akreditasinya enggak ada ini palsu dia juga oh ini ini pasti palsu ya cuman sudah menggunakan serbuk tapi capnya masih kelihatan palsu sama palsu juga nah ini udah bimbas ya sinar mas group DMS ini palsu ya kawan-kawan supindo PP London Sumatera alias 250 butir palsu nah ini jelas ya ini palsu ini 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 hampir mirip dengan PPK cuman ini palsu ya dari sini aja udah kelihatan palsu oke nah ikan dulu ya teman-teman seperti itu bentuk kecembah kelapa sawit yang palsu ya teman-teman jadi kalau teman-teman petani menjumpai di grup facebook atau orang yang menawarkan kalau ada kriteria seperti yang di video ini bisa kami pastikan itu palsu atau abar-abar tetap menggunakan benih unggul dari balai resmi di Indonesia Salam Lenters Bersantara selamat menikmati